Film yang menceritakan perjalanan melintasi waktu menuju masa lalu ataupun masa depan memang selalu asik untuk disaksikan. Inilah tujuh rekomendasi film tentang perjalanan waktu. 7. Planet of the Ups Pada 2029, seorang astronot bernama Leo Davidson berada di stasiun luar angkasa Amerika bernama Oberon. Di sana, dia melatih para primata untuk misi luar angkasa. Suatu ketika, Leo mencari seekor simpanse bernama Perichless yang menghilang setelah memasuki badai elektromagnetik. Leo turut masuk ke badai dan kehilangan kontak dengan stasiun Oberon. Dia kemudian jatuh di sebuah planet yang disebut Ashlar pada tahun 5021. Planet itu ternyata dikuasai oleh para kera yang dapat berbicara bahasa manusia. Mereka juga menangkap para manusia primitif untuk dijadikan budak. Leo juga ditangkap oleh kera-kera itu dan dimasukkan ke penjara bersama manusia lainnya. Namun, sesosok kera bernama Ari memutuskan membantu Leo dan manusia lainnya. 6. Boss Level Roy Pulver adalah pria yang berprofesi sebagai anggota pasukan elit khusus militer Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan masa tugasnya, Roy kerap menghabiskan waktu di rumah dan bar milik Jack. Di masa transisi ini, Roy menyadari jika kehidupannya berjalan sangat lambat dan penuh dengan hal-hal membosankan. Hingga suatu hari peristiwa menegangkan yang ia alami di bar membuat persepsinya berubah drastis. Saat itu, Roy yang sedang bersantai tiba-tiba dihampiri empat orang yang langsung menembaknya secara membabi buta. Anehnya, Roy mendapati dirinya berada di apartemen pasca kejadian mengerikan ini. Ia kembali ke bar di malam hari dan kembali menjadi korban penembakan. Peristiwa ini berulang hingga ratusan kali. Roy akan terbunuh di hari yang sama, meski metode dan pelakunya berbeda. Memasuki hari ke-150, Roy mulai bisa membaca situasi agar terhindar dari nasib buruk yang akan menimpanya. Tentu saja upaya ini tidak pernah berbuah hasil. Karena ada sosok bernama Kolonel Clive Ventor yang ternyata mengatur takdir Roy. Suatu hari, Roy berhasil menemukan fakta bahwa Jemma Wells bisa membantunya keluar dari masalah ini. 5. Dejavu Dejavu bercerita tentang Doug Charlene, seorang agen yang mempunyai kemampuan analisanya yang tinggi dalam mengungkap sebuah kasus terorisme. Hal tersebut membuat Paul Priswara, seorang agen FBI, melibatkannya dalam sebuah proyek rahasia. FBI memiliki teknologi yang memungkinkan mereka untuk menyaksikan secara paralel kejadian 4 hari yang lalu. Doug hanya memiliki waktu 3 hari untuk menggunakan teknologi ini dalam mengungkap pelaku terorisme yang menewaskan lebih dari 500 orang tersebut. Sementara, polisi menemukan jenazah seorang wanita bernama Claire di lokasi ledakan. Claire adalah salah satu korban tindak terorisme yang sedang mereka selidiki. Namun, hasil temuan Doug menyimpulkan bahwa Claire tewas sebelum terjadi ledakan, dan Doug melihat ada hal yang aneh dengan kematian Claire yang terkait dengan tindakan tersebut. 4. Lucy Perempuan Amerika berusia 25 tahun Lucy sedang belajar di Taiwan dan berkencan dengan Richard yang dia temui di sebuah klub malam. Ketika Richard memiliki koper untuk dikirim ke Tuan Jang yang misterius dari Korea, dia menipu Lucy dan memborgolnya ke koper. Lucy tidak punya pilihan lain selain bertemu Tuan Jang, Raja Obat Bius berbahaya yang membunuh Richard. Lucy menemukan bahwa tas itu berisi obat sintetis dan dia dipaksa bekerja pada Tuan Jang sebagai wanita penghibur untuk melayani tiga pria lain dan mengangkut obat itu ke Eropa yang tersembunyi di perut mereka. Namun salah satu penculiknya menendangnya di perut dan melepaskan obat di tubuhnya. Segera Lucy meningkatkan kapasitas otaknya dan mengembangkan kemampuan fisik dan mentalnya. Dia menggunakan kemampuannya untuk membunuh para penjahat dan melarikan diri. Namun kekuatannya tidak berhenti meningkat dan menghancurkan Lucy yang perlu menggunakan lebih banyak obat untuk menstabilkan tubuhnya. Lucy lalu menghubungi Profesor Norman yang memiliki otoritas dalam kapasitas otak dan ilmuwan tersebut menjadi harapannya untuk menyelamatkan dirinya. Meski demikian, Tuan Jang tidak tinggal diam. Ia ingin mengambil obat berharganya itu dan memburu Lucy. 3. Detail Machine Alexander Hartegen adalah seorang ilmuwan dan penemu yang percaya bahwa perjalanan waktu itu memungkinkan. Setelah tunangan dibunuh oleh perampok, Hartegen memutuskan membuat mesin waktu untuk mengubah masa lalu. Dengan mesin waktu itu, dia berhasil kembali ke masa lalu dan mencegah Emma berada di tempat dia akan dibunuh. Namun, ternyata dia tetap tidak bisa mencegah kematian Emma. Dia kemudian mencari tahu alasannya dengan mencoba pergi ke masa depan. Hartegen sampai di tahun 2030, namun tidak mendapat jawabannya. Karena suatu insiden, dia akhirnya pergi ke tahun 800-2701 dan menemukan bahwa peradaban manusia ternyata berdevolusi menjadi pemburu peramu. Selain itu, dia juga menemukan kenyataan bahwa di masa depan, manusia dibagi menjadi-menjadi dua jenis, yakni pemburu dan yang diburu. 2. Tim Krims Film ini pertama kali dirilis pada tanggal 5 Oktober 2007 di negara Spanyol dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Spanyol. Seorang pria secara tidak sengaja masuk ke mesin waktu dan melakukan perjalanan kembali dalam waktu hampir satu jam. Menemukan dirinya akan menjadi yang pertama dari serangkaian bencana konsekuensi yang tak terduga. 1. Timeline Sekelompok arkeolog dan ahli tempur yang dipimpin Chris Johnstone dan Kate Erickson pergi ke Perancis tahun 1357. Mereka ke sana menggunakan mesin Vex 3D dan berharap dapat menyelamatkan ayah Chris yang bernama Profesor Edward. Namun, di sana mereka justru berada di tengah peperangan antara tentara Perancis dan Inggris. Mereka harus bisa bertahan dan segera kembali ke masa depan. Itulah 7 rekomendasi film tentang perjalanan waktu. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.